Pemirsa pada Jumat 18 Juni 2021, pemerintah desa dan masyarakat desa Kalipucung Kejamatan Sarankulon Kabupaten Pelitar menggelar bersih desa yang dimeriahkan seni langen tayuk. Dalam kegiatan ini juga dilakukan ritual jamasan untuk melestarikan budaya desa dan memohon keselamatan. Pemirsa sebagai wujud ungkapan rasa syukur atas segala karunia Tuhan, pemerintah desa dan masyarakat desa Kalipucung Kejamatan Sarankulon Kabupaten Pelitar pada Jumat 18 Juni 2021 lalu menggelar bersih desa yang dimeriahkan dengan seni langen tayuk. Upacara adat rutin tahunan ini diselenggarakan dengan berbagai kegiatan yakni selain tahlilan dan kataman Quran, warga juga menggelar nyadran atau doa bersama di Petilasan Temenggung Rancang Sengojo yang merupakan pendiri desa Kalipucung. Upacara adat ini dipimpin Kiai Haji Suwanti yang merupakan sesepuh atau tokoh agama desa setempat. Tidak hanya di Petilasan, warga dan aparat pemerintah desa Kalipucung juga melakukan ritual jamasan atau memandikan kentongan di rumah kepala desa Trihariono dan di kantor desa, serta menggelar doa bersama yang diikuti oleh ratusan warga di pendopo balai desa setempat. Terima kasih telah menonton! Kiai Haji Suwanti sesepuh desa Kalipucung berharap dengan bersih desa ini, desa Kalipucung bisa diberikan berkah dan dihindarkan dari berbagai bencana. Semoga runtuh-murun denasi penerusnya juga begitu, sebab kita harus ingatlah berapa jerih payah naikkan bangkuan, dan juga meneruskan dan mendoakan mudah-mudahan jariahnya yang dahulu itu diterima oleh Allah SWT. Haji Trihariono, Kepala Desa Kalipucung mengatakan, Upacara adat bersih desa ini selain untuk melestarikan budaya desa yang turun-temurun, juga bertujuan untuk memohon keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, serta kemudahan dalam beraktifitas masyarakat di semua bidang. Kegiatan bersih desa ini sudah turun-temurun dari yang-yang-yang puluh ratusan tahun yang lalu hingga sampai saat ini. Jadi tradisi ini tiap hari Jumat Liyon di bulan Seloh, bulan Jawanya Seloh. Jadi hari ini sudah terjadi lama sekali. Sedangkan rangkaian-rangkaian acara itu kami semuanya dari warga lapisan masyarakat, ada yang berwarna negam, warna itu kami rekod semua, semua yang kami rekod. Mulai malam Kamis, malam Kamis itu adalah yasinan, penghajian. Kamis pagi itu ada semahan hal-Quran, suruhnya tahlil dan yasin. Jumat pagi sekitar jam 6, itu kami melaksanakan nyadran. Nyadran di mana sudah? Nyadran ada tiga. Pertama di Petilasan, Eyang Rancang Sanghojo, itu di sebelah timur SD Kalipucung 2. Itu sudah saya masih kecil SD, nyadrannya di situ. Yang kedua, jamasan, kentongan yang ada di rumah saya di Kepala Desa Kalipucung. Yang ketiga, jamasan di kantor desa kentongan, kantor desa Kalipucung. Untuk memperiakan kegiatan bursi desa, pemerintah desa menggelar seni langan tayu. Pagelaran seni ini merupakan tradisi leluhur bagi masyarakat desa Kalipucung yang harus dipertahankan. Selain itu, dalam pegelaran seni langan tayu ini, harus diisi gending gonggomino, merupakan kesukaan leluhur. P gentung dan masih di sepulsi leluhur. Kepala dan selamat menikmati. Kepala dan selamat menikmati. Kepala dan selamat menikmati. langan tayuk ini tradisi dan wajib kami laksanakan karena ini sudah menjadi mitosnya warga masyarakat dengan harapan dengan adanya langan tayuk ini warga masyarakat di saling kucung aman tentram damai dan kondusif selama-lamanya selamat dunia selamat akhirat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih